Selamat siang Pemirsa. Selamat siang Pemirsa. Ya selanjutnya Pemirsa, kita ke informasi lainnya atas penganiayaan terhadap Ken. Ya kita hadirkan informasi berikutnya masih seputar kasus yang menjerat AKBP Akhirudina Hasibuan Pemirsa, di mana nama ekskabak Bin Opsinal. Ya kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa ini ada seorang kakek berusia 74 tahun di Karundang Lor. Ya Pemirsa, apa kabar Indonesia siang masih akan kembali usai jodoh dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan apa kabar Indonesia siang, Pemirsa kami hadirkan informasi berikutnya di Galeri Apa Kabar Indonesia siang. Ini informasi yang akan kita hadirkan, Tiara dan juga Pemirsa berkaitan dengan seorang mahasiswa kedokteran di Medan Sumatera Utara, yang kemudian menjadi korban penganiayaan yang didukai. Ya Pemirsa, dan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari kasus penganiayaan yang dilakukan terduga, AKMIL ini sudah tersambung bersama kami Bapak Tengku Yoseh yang merupakan paman dari korban. Selamat siang Pak Yoseh, terima kasih atas waktunya Pak. Kena, Mbak Tiara, selamat siang. Baik, Pak Yoseh kami ingin mengetahui secara keseluruhan kronologi kasus terlebih dahulu. Ini awalnya seperti apa Pak? Awalnya saksi kunci sudah bersaksi. Kenapa ini tidak menjadi tersangka lama sekali? Apakah... Kembali ke pihak kepolisian, kenapa rasa-rasanya penanganan kasus ini mandat, Pak? Iya Mbak, kita kemarin itu sudah beberapa kali... Pelaku Pak Yoseh ini yang mengawal atau membukul duluan terlebih dahulu ini Cihan. Komentarnya seperti apa? Menurut beliau dari media yang saya dengar. Selanjutnya akan seperti apa dan harapan dari keluarga? Bagaimana Pak Yoseh? Baik Mbak, terima kasih Mbak. Dari Cihan, terima kasih atas waktunya di Apakabar Indonesia Siang. Semoga kasus ini bisa segera, cepat ditangani ya Pak ya. Terima kasih. Baik Mbak Fena, selamat siang. Iya, Tiara dan juga Pemirsa, kita usai jeda masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Tentunya dalam segmen One Hot Topic. Membahas mengenai cuaca panas akhir-akhir ini, Tiara. Yang ini kita rasakan begitu ya. Tentunya...